Polresta Tanjung Pinang Pengguna melakukan pengecekan seluruh obat berbentuk sirup atau cairan Kasat Markoba Polresta Tanjung Pinang AKP FND mengatakan sebagaimana yang telah diumumkan pemerintah agar menghentikan penggunaan seluruh obat berbentuk sirup Sehingga petugas kepolisian Polresta Tanjung Pinang memberikan edukasi ke masyarakat untuk menghentikan sementara penggunaan obat berbentuk sirup yang dilarang Dari hasil pengecekan ini petugas menemukan 10 botol obat sirup baby coke yang tidak boleh diedarkan atau ditarik sementara Polresta Tanjung Pinang berserta sidok kes Polresta Tanjung Pinang melakukan penertiban dan himbawan terhadap apotik-apotik yang ada di wilayah hukum Polresta Tanjung Pinang Agar tidak menjual lagi obat-obat yang telah ditarik peredarannya oleh BPOM pusat yang tidak boleh dijual kepada masyarakat Sejumlah lokasi yang dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian seperti di Apotek Sakina, Apotek Ihsan Swalayan Zum, dan Apotek Kimia Pharma Zuprianto, GoTV News, melaporkan